Intro Program Ketuk Pintu ini adalah program reality show kita menyambangi pintu-pintu mustahik dan tentunya kita juga membawa paket sembako yang bertujuan untuk meringankan beban mereka maka dari itu Salam TV dan juga dompet do'afa waspada bekerjasama dalam hal ini yang tentunya banyak sekali manfaat dan juga kebahagiaan yang didapatkan oleh para mustahik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saat ini saya Fathur Rahman saya Tegar Jayaputra dan tentunya kami pembawa acara di program Ketuk Pintu bersama dompet do'afa waspada dan juga Salam TV jadi Tegar ya Alhamdulillah serangkaian perjalanan telah kita lewati dari mulai episode pertama dan juga sampai sudah belasan rumah ya kita lewati dan kali ini kita akan bercerita nih kita akan bercerita sedikit tentang pengalaman dan saat kita tentunya pergi ke rumah-rumah para mustahik dan ternyata ya Masya Allah banyak peristiwa dan kejadian yang apa ya menginspirasi kita betul yang menginspirasi kemudian banyak hal-hal yang ternyata dapat kita renungkan berbagai keadaan mereka dan juga berbagai masalah tentunya yang mereka hadapi gitu ketimbang ya kita kan jadi merenung nih kita membandingkan ternyata masih ada kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita ketimbang ya kadang ya kita juga manusia sebagai manusia mengeluh mengeluh seperti itu ya ternyata setelah banyak kita melakukan perjalanan ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari pada kita nah mungkin selama perjalanan kalau tegar nih mana nih yang masih berkesan yang masih berkesan sih Bang dari awal episode itu yang pertama yang waktu kita digalang nah disitu kita menemui ibu-ibu yang telah ditinggal oleh suaminya oh iya iya yang anaknya putus sekolah gitu nggak bisa sekolah lagi cuman tutup negara nggak mau buat yang mana ya buat mamak ya itu perjalanan juga luar biasa kan kita lewati becek-becekkan sawah-sawah dan ya betul gitu anaknya yang harusnya kan udah menginjak kelas 2 SMA ya kelas 2 SMA karena suaminya atau ayahnya itu nggak ada maksud nggak ada ini ada kasus betul jadi dia harus jadi tulang punggung tapi luar biasa ya dia mau bekerja sebagai apa dulu tuh buat batu bata bekerja di pabrik batu bata yang upahnya itu ya paling besar dia dapat hanya sekitar 100 ribu pun jarang nggak nyampe ya dan masih punya adik juga yang masih sekolah gitu yang untuk dibiayain nah itu motivasi dia ya motivasi dia membantu ibunya dan keluarganya ya kadang kalau cuaca nggak bagus katanya ya udah dapat hanya cuman ya cuman ya 25 ribu gitu lah tapi salut dengan perjuangannya dia rela putus sekolah yang mana sebetulnya banyak ya di umuran-umuran segitu tuh main game ngabisin uang orang tua tapi ini Masya Allah hikmahnya perjalanan ibunya pun sampai nangis ya waktu itu ya ibunya nangis ya melihat anaknya ya mungkin ibunya pun pengen anaknya itu sekolah lanjut sukses tapi dengan keadaan yang seperti itu ya harus betul harus diterima gitu setelah itu kita berjalan lagi ya masih di daerah yang sama betul itu di hari yang sama ya syuting kita pergi ke daerah Galang di sana ada seorang janda yang sudah sudah cukup tua cukup tua dan dia tinggal bersama anak yang anak laki-laki yang ditinggal istrinya karena memang faktor ekonomi juga itu ada cucunya juga kan dua orang dan dirawat sama neneknya itu ya karena ketika ayahnya pergi bekerja neneknya lah yang ngurus anak-anaknya ya cucunya dan cucunya belum sekolah bukan belum sekolah sebenarnya sih Bang harusnya sudah masuk sekolah TK ya ya maksudnya ada kendala ekonomi juga jadi gak si nenek juga gak sanggup buat nekolahin cucunya jadinya gak sekolah ya maksudnya belum sekolah itu karena ada biaya sebetulnya usianya harus masuk udah masuk sekolah ya bercerita kita banyak ya di sana tentang pengalaman kehidupannya dan apa ya makan itu ya seadanya lah tapi cucunya Alhamdulillah gak rewel gitu jarang makan-makan ada lauknya gitu paling ya yang penting ada nasi gitu tapi yang di akhir tuh yang paling bikin bikin haru ya bikin haru bikin ternyuh ketika kita sudah ngasih apa sembako ada beras lain sebagainya ada mie instan juga diterima nek ya ya saya terima terima kasih ya terima kasih banyak dia itu bilang sama cucunya nak hari ini kita makan enak itu yang membuat saya Allahu Akbar padahal kalau kitanya bang masih sering milih ya bang ya udah disediain udah dimasakin masih sering milih lauk gak selera makan alasannya alasannya kayaknya lauknya gak enak padahal udah disediain gitu ya padahal mungkin lebih baik ketimbang keadaan nene tadi ya tadi baru ada mie instan dia sudah bilang sama cucunya Alhamdulillah hari ini kita bisa makan enak dan kita sangat bersyukur bersyukur sekali ya dan kita berterima kasih kepada para donatur juga yang telah memberikan hartanya yang Masya Allah membahagiakan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan itu adalah pengalaman yang luar biasa yang tentunya bagi kita adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga habis itu lanjut mana lagi nih kayaknya bergeser dari Galang ke Naga Timbul bang iya daerah Tanjung Merawak daerah Tanjung Merawak di desa Naga Timbul itu kita ke rumah siapa itu Bapak Saidi Saidi ya dia seorang bisa juga keahliannya itu membuat jarik ya buat jala buat jala bang jala jala ikan tapi ya sekarang kondisinya kan kemarin sudah sakit-sakitan ya jadi belum sudah gak bisa lagi kerja berat tapi ya kebutuhan tetap harus harus terpenuhi karena islin juga sakit ya islin juga sakit dan gak bisa jalan juga artinya kan tidak bisa membantu dalam pekerjaan ya sementara keluarganya anak-anaknya memang sudah pada besar cuman ya keadaannya pun secara ekonomi masih kurang masih kurang jadi apa ya Pak Saidi itu kan yang namanya seorang laki-laki tetap harus bertanggung jawab bekerja ya dia menceritakan kerja bersama ibu-ibu artinya kan pekerjaan ibu-ibu yang ringan tuh sebetulnya malu kata bapak itu kan cuman demi memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab untuk anak sama istri gitu di rumah iya betul ya kerja tapi lingkungannya kerjaannya kerjaan perempuan kita malu gitu ya sebagai laki-laki ya cuman karena tenaganya gak cukup gimana lagi gitu karena kalau mau kerja yang berat pun udah gak bisa dulu masih bisa kerja bangunan katanya kan tapi sekarang ya kerja bersih-bersihkan rumput gitu pokoknya yang dia itu pekerjaan perempuan lah gitu yang ringan tapi ya daripada gak makan ya betul ya toh juga itu pekerjaan yang halal gitu dan yang paling saling sih dari bapak itu ketika bilang kemarin namanya saya kepala keluarga dan saya harus bertanggung jawab dengan keluarga dan apapun pekerjaan yang bisa saya lakukan harus dilakukan selama kita tuh tidak mencuri jadi ngapain malu katanya gitu iya betul betul mantap masya Allah itu pelajaran yang berharga yang banyak kita dapatkan ya selama perjalanan tegar mungkin terakhir nih kira-kira kalau tegar mana perjalanan mana yang paling berkesan dan juga bersentuhan dengan kehidupan pribadi yang mana itu dapat apa ya memotivasi dirilah gitu kalau sejauh ini dari episode-episode yang sudah kita jalani di ketuk pintu ini yang menurut tegar kisah yang paling menginspirasi tegar itu yaitu sosok nek nur kenapa tegar bilang sosok nek nur karena sosok nek nur ini merupakan sosok yang kuat gitu bang dan tidak mau melibatkan sesusah apapun nek nur dia tidak mau melibatkan orang lain dengan permasalahan hidupnya dan selalu bersyukur dengan apa yang dia dapat dan apa yang dia punya dan tetap berjuang gitu bang di kondisi dalam keadaan apapun karena kalau seperti yang kita ceritakan tadi ya dengan penghasilan 10 ribu rupiah satu hari untuk memenuhi kebutuhan hidup jujur kalau tegar pribadi nih untuk saat ini tuh gak cukup gitu tapi di ceritanya nek nur itu nek nur bilang cukup dan gak mau menyusahkan anaknya padahal dia punya dua anak nih tapi nek nur selalu bilang kalau uang segitu tuh cukup karena nek nur hidup sendiri gitu dan di era yang kalau kita bilang globalisasi nih yang sudah serba enak lah gitu ya bang serba instan tapi nek nur masih hidup di tengah sawah seorang diri tanpa bantuan listrik gitu bang kalau tegar nih di posisinya nek nur jujur gak bakalan kuat sih buat ngejalanin hidup yang seperti itu gak bisa ya iya gak bisa sangat gak bisa banget sih bang tapi nek nur sosok yang bener-bener kuat dan bisa menjadi motivasi buat tegar untuk selalu merasa cukup dan selalu merasa bersyukur dan tetap semangat menjalani hidup karena dibalik kesedihan-kesedihan nek nur itu nek nur tetap bisa tersenyum jadi apa jadi untuk kehidupan yang tegar jalani saat ini mungkin harus bisa meniru sosok dari nek nur ini gitu ataupun bisa dibilang sedikit meneladani gitu walaupun seberat apapun masalah yang kita hadapi harus tetap dijalani harus tetap semangat dan tetap tersegi masa? ya ada kalau cuman priu kuwali oke insyaallah kalau saya yang paling berkesan selama perjalanan itu adalah ketika yang di lubuk pakam itu yang ayahnya sedang menjalani hukuman ya dan dia putus sekolah karena apa? ini dulu kan saya juga waktu masih sekolah itu waktu SMA itu walaupun orang tua dudanya masih ada gitu maksudnya saya merasakan juga ketika itu saya juga sering habis pulang sekolah bantu-bantu saudara gitu dicuci sepeda motor gitu ya dapat duit gitu jadi ketika saya itu sering Alhamdulillah waktu itu kalau jajan udah jarang minta gitu tapi Alhamdulillah kan adik-adik masih kecil-kecil tuh gitu masih kecil-kecil jadi ketika adik minta uang orang tua gak ada Alhamdulillah udah bisa bantu bisa bantu gitu dan juga saya bilang sama orang tua itu yaudah jangan segen gitu kalau mau minta bantuan apakanlah ya sama anak sendiri kan itu rasanya itu bisa bantu itu waktu itu itu satu hal yang luar biasa gitu apalagi kan keadaan yang dipakam itu memang keadaannya harus betul-betul dia itu membantu dan bahkan harus putus sekolah saya kan dulu masih bisa sekolah dan orang tua sebetulnya masih ada dua-duanya gitu dia kan orang tuanya udah gak ada itu yang paling dapat apa ya hal yang memotivasi diri ini supaya bisa bermanfaat gitu maksudnya cita-cita tetap terkejar kemudian ketika sudah meraih cita-cita tersebut ya keluarga adek-adek orang tua dan orang sekitar itu mendapat manfaat juga gitu motivasi juga gitu karena ya manfaatnya apa ya ketika kita dapat membantu orang lain itu luar biasa kebahagiaannya berbeda kebahagiaannya berbeda gitu seperti ya walaupun kesusahannya yang dialami yang di lubuk pakham itu harus bekerja putus sekolah tapi saya yakin kebahagiaan itu dibalik itu ada gitu kebahagiaannya dapat membantu adek-adeknya sekolah gitu dan saya pun termotivasi dan seperti itu gitu dan jadi di keluarga itu untuk saling membantu support sama satu sama yang lainnya dan itu yang membuat terus apa ya menggugah bersyukur gitu Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kita semua gitu untuk terus berjuang berikhtiar dan saling membantu insyaallah dan akhirnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Dompet 2 Pak Waspada dan juga Kursalam TV yang telah membantu dalam kegiatan ini dan juga para donatur ya para donatur yang telah memberikan sumbangannya sehingga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita insyaallah apa yang kira-kira yang mau diucapkan kalau dari Tegers bang mengucapkan terima kasih banyak untuk kru dari Salam TV yang telah membantu untuk melaksanakan program Ketuk Pintu ini sekaligus menyukseskan karena kalau misalkan kita hanya memberikan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa dokumentasi apalagi zaman sekarang ini jejak digital itu sangat berpengaruh karena kita tujuannya itu bukan RIA sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada orang-orang banyak bahwasannya di lingkungan kita itu banyak sekali orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita dengan adanya kerjasama antara Dompe Duapa dengan kru dari Salam TV dan juga para donator yang memberikan donasinya untuk para mustahik yang bisa memberikan senyum bahagia ingin mengucapkan banyak terima kasih dan semoga rezekinya dilimpahkan amin amin ya dan juga kita juga memotivasi untuk semua yang ingin tentunya menjadi donator juga ya dalam kebaikan ini dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain dan kita juga berharap agar program ini tetap terus berlanjut agar kita semua mendapat suntikan semangat terus ya ketika kita perjalanan kita mendapatkan sesuatu hal yang menyedihkan tapi akhirnya dibalik itu ada sebuah hikmah dan juga tentunya bisa mengetuk hati kita semua para donator juga dan mudah-mudahan hal ini tetap terus berlanjut dan akhirnya kita pun terus berlanjut menebarkan manfaat benar sekali dan semakin banyak yang bisa menerima manfaat dari apa yang kita berikan betul-betul ketika Allah memberikan kelebihan rizki janganlah engkau meningkatkan gaya hidupmu tapi jadilah orang yang lebih dermawan berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri dan akhirnya kami selaku Kuru-Kurabat Salam TV dan juga Dompet 2 Pawas Pada mengucapkan terima kasih banyak dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa